Hai kids, siapa yang masih ingat patung terkenal di dunia? Nah, sekarang kita mau bahas patung terkenal lainnya nih. Yuk kita cari tahu. Patung David Awalnya, di tahun 1501, pemerintah kota Florence meminta Michelangelo membuat patung sebagai hiasan garis atap kubah katedral Florence dan selesai tahun 1504. Keindahan patung ini membuat banyak orang terpukau. Akhirnya, patung ini diletakkan di sebelah pintu masuk Palazzo Vesio, Balai Kota Florence. Kemudian dipindahkan ke Akademia Galeri Florence, Italia pada tahun 1873 hingga sekarang. Patung setinggi 5,17 meter ini merepresentasikan toko David di Alkitab sebelum melawan raksasa Goliath. David digambarkan tegang, alisnya terangkat, serta keluar urat-urat menonjol dari tangan kanannya. Statue of Liberty Siapa yang tahu patung ini ada di mana? Patung Liberty terletak di New York, Amerika Serikat. Patung berbahan tembaga ini merupakan hadiah dari Perancis untuk Amerika Serikat yang dirancang oleh Frederic Auguste Bartholdi dan dibangun oleh Gustave Eiffel. Patung Liberty menggambarkan Libertas, Dewi Romawi yang memegang obor di atas kepalanya dengan tangan kanan dan tangan kirinya membawa tabula ansata dengan tulisan 4 Juli 1776, angka Romawi dari tanggal deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Patung Liberty ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO di tahun 1984. Kebanggaan Amerika Serikat terhadap patung Liberty begitu tinggi loh, hingga tergambar dalam mata uang dan perangkul. Chris Derrida Marr Chris Derrida Marr atau patung Christus Penebus terletak di kota Rio de Janeiro, Brazil. Tepatnya berada di puncak gunung Corcovado di Taman Nasional Hutan Tijuca. Patung ini memiliki tinggi 30 meter dan panjang horisontal dengan tangan membentang 28 meter dan dibangun sejak 1922 hingga 1931. Chris Derrida Marr dibuat dari batu kapur dan granit dan menjadi salah satu keajaiban dunia yang enggak pernah sepi pengunjung. Kita bisa berfoto dengan latar belakang patung Tuhan Yesus yang sedang membuka tangan atau latar belakang kota Rio de Janeiro. The Thinker Auguste Rodin, Bapak Seni Pahat Modern pada tahun 1904, membuat patung perunggu setinggi 1,8 meter yang dinamai The Thinker berdasarkan Britannica. Kita bisa menjumpai patung ini di Taman Museum Rodin Pali.